Jadi dia itu kan sawah jalur, seharusnya dia masuk ke botol Bekasi Barat tapi arahnya menuju ke ranji. Sementara di bawah itu trailer sepanjang 40 feet. Jadi dia bingung lagi dari putaran. Sehingga pada saat di atas mau turun, dia salah menggunakan gigi. Tragedi maut kecelakaan lalu lintas yang melibatkan ruk tronton dan merembut 10 nyawa di jalan Sultan Agung Bekasi Barat diakibatkan kesalahan manusia. Sopir truk tersebut awalnya salah jalan lalu nyasar dan kebingungan. Muatan truk itu juga melebihi kapasitas angkut, yakni mencapai 250% dari kapasitas normal. Hal ini dijelaskan secara detail oleh senior investigator KNKT Ahmad Wildan pada Kamis 1 September 2022. Jadi tadi kami sudah meriksa pembawaan secara ke pengemudinya. Jadi saya memperoleh keterangan, ternyata pengemudinya itu mengalami distraction atau bingung ya. Jadi dia sebenarnya dari Narogong mau menuju Surabaya. Tapi kemudian saat melewati, seharusnya dia masuk ke tol Bekasi Barat, tapi kebebelasan dia lewat sampai ke ranji. Dia overloadingnya sampai 250 kali, 250%. Terkait kecelakaan tragedi maut ini, Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil bersurat ke Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek guna evaluasi. Ini menjadi evaluasi betul ya, khususnya karena kejadian dengan yang sebelumnya, yang dikiburkan tidak terlalu jauh jaraknya. Sehingga yang pertama, arahan dan koordinasi dengan Pak Wali, kita sudah meminta Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek selaku pemilik jalannya. Karena di Republik ini kan, maaf ya, di jalan itu ada pemiliknya beda-beda, walaupun masyarakat tahunya itu negara gitu, tapi kewenangan itu tidak sesederhana. Nah itu kita sudah kirimkan surat supaya membatasi terkret besar di jam-jam siang di daerah-daerah padat seperti ini.